Jordan tersenyum dan menginstruksikan Pablo, beri wanita ini hadiah 15 juta dolar dan kemudian kirimkan video ini ke Clinton Whiteley. Permainan sudah berakhir. Pablo masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Mengapa video ini bernilai begitu banyak uang? Jordan memandang wanita parubaya itu dan berkata, intinya bukan anak Clinton Whiteley tapi anak jangkung di sebelahnya, kan? Wanita parubaya itu mengacungkan jempol kepada Jordan dan berkata, ya, ya, anak itu adalah putra seorang pejabat pemerintah yang sangat dekat dengan Clinton Whiteley. Pejabat itu adalah orang yang membantu Clinton Whiteley meraih banyak proyek pembangunannya. Jika sesuatu terjadi padanya, Clinton tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Pablo tersenyum ketika dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia dengan cepat mengirim video itu ke Clinton. Setelah Clinton melihat isi video, dia sangat ketakutan di tempat sehingga dia segera membalas telepon. Halo? Halo, apakah ini Tuan Steele? Apa yang Anda cari Tuan Steele? Budi, tolong serahkan teleponnya ke Merk. Steele, saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk dikatakan kepadanya, tolong. Petik 2. Clinton merendahkan dirinya dan bahkan tampak sangat gugup. Pablo menyerahkan telepon itu kepada Jordan, yang mengambilnya dan kemudian berkata dengan terang-terangan, menurutmu apa yang akan terjadi setelah saya mempublikasikan video yang baru saja saya kirimkan kepada Anda? Clinton berkata, tolong jangan lakukan itu. Anda tidak boleh mempublikasikan video tersebut. Begitu videonya keluar, anak saya tidak akan bisa tinggal di sekolah itu lagi dan dia mungkin akan dikirim ke penjara. Dengan alasan bahwa putra saya masih muda dan tidak peka, maukah Anda memberinya kesempatan? Saya akan memberi Anda 1 juta dolar, oke? Petik 2. Jordan mengutuk di tempat. Saya membeli video itu seharga 15 juta dolar dan Anda akan memberi saya 1 juta? Katakan siapa yang menjual video itu kepada Anda dan saya akan memberi Anda 15 juta dolar. Clinton berkata dengan aura membunuh. Jordan berpunuk dengan dingin dan berkata, apakah menurutmu aku akan memberi tahumu? Juga, Anda tidak benar-benar berpikir saya tidak tahu apa nilai video ini, bukan? Apakah Anda perlu saya memberi tahu Anda nama anak yang memukuli teman sekelas lain bersama putra Anda, dan siapa orang tuanya? Ten, baja, Tuan Steele, Clinton segera terdengar seperti sedang menangis. Ten, Steele, aku salah, Anda tidak boleh mempublikasikan video atau itu akan berakhir untuk saya. Pembantu itu benar, ayah dari anak lain dalam video harus menjadi pendukung Clinton. Jika putra pendukungnya memiliki perilaku seperti itu, itu akan merusak karir dan citranya. Mengetahui bahwa Jordan ingin masuk ke dalam vilanya untuk mencari seseorang, Clinton segera berkata, Mer, Steele, itu semua hanya kesalahpahaman barusan. Anda ingin memasuki perbukitan laut Aegea, bukan? Ayo, aku akan menerimamu di pintu dan membawamu masuk. HMPH! Wajah Clinton menolak Jordan. Jordan berkata, saya harus tinggal di luar hanya karena Anda tidak ingin membiarkan saya masuk dan sekarang setelah Anda mengatakan saya bisa masuk, haruskah saya melakukannya dengan patuh juga? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menyuruhku seperti itu? Jordan langsung menutup telepon. Ten, baja, Tuan Steele. Di dalam vila, Clinton terus menelpon Jordan, hanya untuk menyadari bahwa dia sudah menutup telepon. Merasa sangat cemas, dia mencoba menelpon lagi, tetapi Jordan bahkan menolak untuk menjawab. Tidak, aku harus menemukannya dan memastikan dia tidak menyebarkan videonya. Clinton ingat bahwa beberapa jam yang lalu, Jordan mengatakan bahwa dia akan membuatnya berlutut memohon padanya untuk membiarkannya masuk sambil menangis. Dia awalnya berpikir bahwa Jordan hanya membuat pernyataan ke kanak-kanakan, tetapi sekarang, itu tampaknya menjadi kenyataan. Jordan jelas bermaksud agar Clinton memohon padanya. Clinton, kamu mau kemana? Apakah pria itu setuju untuk memberi Anda 30% dari saham J Corporation? Ketika Anda menjadi presiden perusahaan J, biarkan saya menjadi wakil presiden. Petik 2. Si cantik berkaki panjang datang dan memeluk Clinton. Dalam momen kemarahan, Clinton menamparkan wajah wanita itu dan berteriak, pergilah. Wakil presiden kakiku? Clinton melaju kencang ke hotel interkontinental dengan mobilnya dan tiba di kamar presiden tempat Jordan berada. Ten, still. Clinton menelan harga dirinya dan menatap Jordan sambil tersenyum sedih. Apa yang kamu lakukan di sini? Jordan bertanya, meski sudah tahu jawabannya. Clinton berkata, Tuan, still, aku datang untuk menjemputmu pergi ke Villa Aegean Sea Hills. Saya tahu wanita Anda, Victoria Clark, ada di sana. Memukul. Bahkan sebelum Jordan melakukan apapun, Pablo menamparkan Clinton dan menggonggong, bajingan. Anda tahu bahwa gadis Tuan Steel ada di sana dan Anda menolak untuk membiarkannya masuk sekarang? Anda bahkan mencoba memerasnya. Petik 2. Clinton menutupi wajahnya dan mencoba yang terbaik untuk menahan rasa sakit. Ten, still, aku tidak punya pilihan. Russell bajingan itu yang bersikeras agar Nona Clark tinggal di Villa saya. Dia bahkan mengatakan kepada saya bahwa dia ingin meminta Anda 30% dari saham J Corporation dan begitu saya melakukannya, dia akan mengambil 20% dan memberi saya 10%. Saya sangat mengagumi Mer, Steele dan Miss Clark K. Kalian berdua adalah pasangan kekuatan dunia bisnis, jadi aku segera menolaknya. Tetapi Russell Miller memaksa saya untuk bekerja sama, dan saya tidak punya pilihan selain menyerah karena dia menahan saya. Jordan tersenyum, tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Kau punya banyak bukti yang memberatkanmu. Kami sekarang telah mengumpulkan lusinan bukti yang memberatkan Anda. Clinton tidak berdaya. Apakah ada begitu banyak? Clinton sekarang transparan kepada Jordan, yang sangat menyadari apakah tutrufnya. Clinton menelan harga dirinya dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ten, Steele, tolong lakukan perjalanan ke Aegean Sea Hills, aku mohon. Jordan telah mengatakan sebelumnya bahwa jika Clinton tidak membiarkannya masuk pada saat itu, dia akan segera memintanya untuk masuk. Pada saat ini, itu benar-benar menjadi kenyataan. Jordan juga tidak ingin membuang waktunya dengan sampah seperti Clinton. Dia sudah lama ingin melihat Victoria. Jordan bangkit dan sekali lagi mengendarai mobil Pablo ke Villa Aegean Sea Hills. Kali ini, dua penjaga di pintu memberi hormat kepadanya. Anjing, jika kamu berani menghentikan kami lagi di masa depan, aku akan mematahkan kakimu. Pablo mengutuk para penjaga. Jika Jordan tidak terburu-buru untuk melihat Victoria dan karena itu tidak punya waktu untuk menyanyiakan mereka, Pablo akan lama membuang mereka ke laut. Segera, di bawah pimpinan Clinton, beberapa dari mereka berhenti di sebuah villa. Clinton berjalan mendekat dan membukakan pintu mobil untuk Jordan. Menunjuk ke villa di depannya, dia berkata, Tuan, still, ini adalah villa tempat nona Victoria Clark tinggal. Lampu masih menyala, jadi dia belum tidur. Silakan masuk ke dalam. Juga, sebelum kamu masuk, bisakah kamu menghancurkan videonya? Jordan ingat Clinton baru saja mencoba memerasnya untuk puluhan miliar dolar, yang masih membuatnya kesal. Dia akan membiarkan Clinton pergi terlalu mudah dengan melepaskannya sekarang. Jordan melihat sekeliling area villa, hanya untuk menemukan bahwa lingkungan dan dekorasinya cukup bagus. Itu bisa dianggap sebagai area perumahan kelas 1 di Houston. Jordan berkata, Villa-villa di sini dibangun dengan cukup baik dan saya sangat menyukainya. Saya ingin membeli satu set untuk orang-orang kita. Satu untuk Victoria dan aku, satu untuk adik iparku, Emily, satu untuk Pablo, satu untuk Salvatore. Secara keseluruhan, Mendengar Jordan mengatakan bahwa dia ingin membeli beberapa villa, Tim segera berlari dari belakang dan berkata, Pak, still, jangan lupakan aku. Jordan melirik Tim dan berkata, Satu untuk Tim, saya butuh lima, Tuan Whiteley, jual lima villa kepada saya. Clinton tersenyum dan berkata, Ya, ya, harga rata-rata kami di sini adalah. Jordan berkata, Beri dia 100 ribu. Setiap villa berharga 20 ribu dolar. Terimalah, saya tidak bisa mengambilnya secara gratis. Petik 2 Wajah Clinton menjadi pucat. Serius, sobat, hentikan. Setiap villa di sini berharga setidaknya beberapa juta dolar. Namun, Anda hanya akan membayar saya 20 ribu dolar. Ini perampokan siang hari. Setelah mendengar bahwa mereka dapat memiliki sebuah villa seharga 20 ribu dolar, Pablo dan Salvatore sangat gembira. Mereka bersorak serempak, Terima kasih, Tuan Steele. Pablo dan gengnya telah melakukan perjalanan dari Orlando ke Texas, lalu ke DC, dan sekarang ke Houston. Dapat dikatakan bahwa mereka diberi banyak tugas berbahaya, tetapi mereka tidak pernah sekalipun mengeluh. Selain itu, mereka tidak seperti karyawan Jordan, jadi dia tidak bisa memberi mereka gaji. Bahkan jika dia memberi mereka uang, mereka mungkin tidak menginginkannya. Karenanya, Jordan juga ingin memberi Pablo beberapa manfaat. Memberi mereka masing-masing villa bernilai jutaan dolar akan dianggap sebagai hadiah atas kerja keras mereka dan membuat mereka mengabdikan diri untuk bekerja keras untuknya di masa depan. Clinton hampir menangis. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, dia berkata kepada Jordan, Still, jangan bercanda denganku. Saya tidak bisa menjual lima villa kepada Anda seharga seratus ribu. Sejujurnya, saya telah menghabiskan puluhan juta dalam satu malam untuk menyuap orang lain agar tidak memberi Anda bukti yang memberatkan saya. Saya telah menghabiskan semua dana cair saya. Saya sekarang menjadi orang yang tidak punya uang sekarang. Jika Anda ingin saya memberi Anda lima villa, saya mungkin akan menjadi pengemis besok. Clinton berpura-pura menyedihkan, berusaha mendapatkan simpati Jordan. Namun, setelah Jordan mengetahui bahwa ada begitu banyak bukti yang mengutuk Clinton dan mengetahui bahwa dia adalah bajingan yang licik, licik, kejam, dan tidak berperasaan, dia sangat ingin melihat Clinton menjadi pengemis. Pablo melingkarkan lengannya di bahu Clinton dan berkata, Tuan, berhentilah berbohong. Anda telah menyinggung Tuan Steele. Apakah menurutmu mungkin Tuan Steele memaafkanmu tanpa mengambil beberapa villa darimu? Selain itu, bukan berarti kita tidak akan membayarnya. Kami akan memberimu seratus ribu untuk mereka. Seratus ribu? Kamu membuatnya terdengar seperti jumlah yang sangat besar? Lima villa ini bernilai total jutaan dolar. Clinton benar-benar ingin menangis, dan dia membenci dirinya sendiri karena begitu rakus akan uang, hanya untuk memprovokasi orang yang begitu tangguh seperti Jordan. Jordan tidak lagi berminat untuk membicarakan hal ini dengan Clinton. Victoria sangat dekat dan dia tidak sabar untuk melihatnya. Rasanya sudah seabad sejak aku melihat Victoria. Jordan menghela nafas dengan emosi. Dia benar-benar sibuk dengan Haile, Brett, dan Chloe akhir-akhir ini sehingga mengabaikan Victoria. Jordan dengan cepat berjalan menuju gerbang villa. Namun, saat dia masuk, dua sosok tiba-tiba melompat keluar dari halaman. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Keduanya menghentikan Jordan untuk melangkah lebih jauh. Jordan mengerutkan kening dan berbalik untuk melirik Clinton. Clinton buru-buru menjelaskan dengan polos, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Mereka bawahan Russell, bukan milikku. Tampaknya Russell sudah lama menyadari bahwa Jordan akan datang untuk mencari Victoria, jadi dia secara khusus mengirim orang untuk menghalanginya. Pria itu berteriak dengan sombong, ini adalah kediaman pribadi Tuan Miller, orang terkaya di Houston. Bukan siapa-siapa, menjauhlah sejauh mungkin. Orang terkaya di Houston, judul yang kedengarannya luar biasa. Melihat bahwa Jordan telah ditolak lagi, Clinton buru-buru berkata, Mer, still, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi Russell membayar untuk tempat ini, jadi dia berhak menghentikan orang lain masuk. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu juga. Petik 2 Jordan berkata dengan dingin, Aku tidak membutuhkanmu. Dia kemudian berkata kepada Pablo dan Salvatore, Singkirkan kedua orang ini segera. Jordan telah tiba di pintu masuk, di mana dia sangat dekat dengan Victoria. Dia tidak peduli tentang rumah siapa itu. Siapapun yang menghentikannya melihat orang yang dicintainya harus mati. Ya, Pablo dan Salvatore baru saja menerima vila yang masing-masing bernilai jutaan. Oleh karena itu, mereka dengan cepat menyeret kedua orang itu pergi. Hei kamu lagi ngapain? Saya sedang merekam video. Pria di halaman mengancam. Namun, Pablo menyambar ponselnya dan membantingnya dengan kejam ke tanah sebelum menginjaknya dengan keras. Pria lain, di sisi lain, buru-buru mengangkat telepon untuk menelpon, dan ketika Salvatore melihatnya, dia dengan cepat mengejarnya. Bajingan, beraninya kamu memanggil bosmu? Saya akan membunuh kamu. Namun, Jordan berkata kepada Salvatore, biarkan dia memanggil semua yang dia inginkan. Saya harus memasuki rumah Russell Miller hari ini dan bertanya kepadanya siapa yang memberinya nyali untuk merebut istri saya. Setelah mengatakan itu, Jordan berjalan langsung ke pintu kamar di vila. Ketuk-ketuk, Jordan mengetuk pintu dan berseru, Victoria. Victoria, ini aku, Jordan. Jordan menelpon dua kali berturut-turut, tetapi tidak ada jawaban di vila dan tidak ada yang datang untuk membukakan pintu untuk Jordan. Tiba-tiba, lampu di vila yang semula menyala, padam. Mengapa mereka mematikan lampu begitu Tuan Jordan mengetuk pintu? Salvatore dan yang lainnya bingung. Mereka jelas tidak ingin melihat Jordan? Jordan sangat tersesat. Dia telah terbang jauh-jauh ke Houston untuk menemuinya, namun dia menolak untuk mengizinkannya masuk atau bahkan melihatnya. Namun, Victoria baru saja putus dengannya tanpa alasan, jadi tidak mungkin Jordan bisa menerimanya tanpa bertemu dengannya. Di sebelahnya, Clinton berkata, Tuan, still, Nona Clark, mungkin lelah. Kenapa kamu tidak kembali besok? Saya berjanji Anda akan dapat masuk kapanpun dan kapanpun Anda mau. Petik 2 Bagaimana bisa Jordan menunggu sampai besok? Dia bahkan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jordan berjalan ke arah Clinton dan bertanya, Apakah Anda tahu di kamar mana Victoria tinggal dan di lantai berapa? Clinton mengambil Jordan beberapa langkah ke kiri, menunjuk ke kamar di lantai 3, dan berkata, Dia tinggal di kamar di lantai 3, yang memiliki lonceng angin di jendelanya. Ketika Miss Victoria pindah, Sayalah yang menemaninya dan Russell, jadi saya tahu betul yang mana itu. Jordan menganggu. Clinton bertanya, Anda tidak akan memanjat jendela, bukan? Tidak akan mudah untuk mendaki begitu tinggi dan rata-rata orang tidak bisa mengatasinya. Gelap di malam hari, Jangan jatuh. Anda benar-benar tidak perlu melakukan ini. Petik 2 Clinton hanya tahu bahwa Jordan adalah presiden kaya dari sebuah perusahaan mapan, tetapi dia tidak tahu bahwa keuntungan terbesar Jordan bukanlah kekayaannya. Pada saat ini, Pablo sudah menemukan dua pegangan tangan dari bagasi mobil yang bisa dilekatkan ke dinding dengan mudah. Dengan bantuan mereka, dia melompat dan dengan cepat naik ke lantai 3. Jendela di lantai 3 terbuka, jadi Jordan tidak perlu mengerahkan banyak tenaga sama sekali. Dia hanya mendorongnya terbuka dan melompat ke dalamnya. Hei, Tuan Steele, kamu cukup terampil. Tidak buruk, tidak buruk. Clinton terkejut. Pablo dan yang lainnya sepertinya sudah terbiasa melihat ini. Ini adalah praktik yang biasa dilakukan Mer, Steele. Setelah Jordan melompat ke kamar tidur di lantai 3, dia bisa mencium aroma segar di kamar. Aroma yang sangat familiar, ini memang kamar Victoria. Sebelumnya, Jordan telah menghabiskan banyak waktu tinggal bersama Victoria, jadi dia tidak bisa salah tentang aromanya. Tidak ada seorang pun di tempat tidur di kamar tidur, tetapi ada sosok langsing berdiri di dekat pintu. Karena kurangnya cahaya, selang agak redup dan orang itu tidak bisa terlihat jika jendelanya ditutup. Wanita jangkung ini memiliki sosok yang menggairahkan. Hah, dia pasti Victoria. Jika Jordan bahkan tidak bisa mengenalinya, dia tidak pantas menjadi pacarnya. Victoria Jordan bergegas mendekat dan memeluk pinggang rampingnya erat-erat dari belakang. Dia baru saja akan menciumnya. Siapa yang tahu? Jordan, apa yang kamu lakukan? Suara wanita yang dikenalnya terdengar. Namun, suara itu bukan berasal dari Victoria, tetapi saudara perempuannya Emily. Jordan menikmati perasaan bersatu kembali dengan kekasihnya setelah waktu yang lama. Namun, setelah mendengar suara Emily, dia dengan cepat menarik tangannya dan mundur selangkah, seperti tersengat listrik. Untungnya, lampu di rumah tidak menyala saat ini, jadi tidak ada yang melihat betapa canggungnya Jordan. M. Emily Jordan tergagap, sungguh mencukur dekat. Jika Emily memanggilnya sedetik kemudian, saya akan menciumnya. Jika Victoria melihat adegan itu, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri sama sekali. Jordan dengan panik menyalakan lampu di ruangan itu dan ketika dia melihat itu memang Emily, dia berkata, Emily, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah ini kamar Victoria? Jordan curiga Clinton berbohong padanya. Emily juga tersipu, dan agak terlalu takut untuk menatap Jordan. Dia berkata dengan canggung, ini kamar Victoria. Saya naik ke atas untuk mengambil sesuatu, tetapi begitu saya masuk, Victoria tiba-tiba meminta saya untuk mematikan lampu. Di sini gelap dan saya mengalami rabun senja. Saya juga tidak berani berkeliaran. Aku akan berdiri di sini saja. Jordan berkata, Oh, begitu. Setelah Emily melihat Jordan, dia tiba-tiba terkikik main-main dan menggoda, Jordan, kamu benar-benar sesuatu. Anda benar-benar-benar naik melalui jendela untuk melihat saudara perempuan saya. Saya sangat menyukai plot ini. Petik 2 Jordan menggelengkan kepalanya dan bertanya, Di mana saudara perempuanmu? Emily menunjuk keluar dan berkata, dia ada di ruang tamu di lantai satu. Cepat, pergi memohon pengampunan padanya. Aku akan menunggu kabar baikmu. Hei, apakah kamu perlu aku membawakanmu bantal lagi? Jika Victoria memaafkanmu nanti, dia pasti akan naik ke atas untuk tidur. Yah, kalian belum bertemu satu sama lain untuk waktu yang lama. Ha ha. Emily diam-diam terkikik, berpikir dalam hati bahwa Victoria sangat suka bercanda dengan Jordan. Jordan melihat ke tempat tidur Victoria dan berkata, Tidak apa-apa, Victoria dan aku akan pindah setelah kita berbaikan. Ini adalah rumah Russell. Aku tidak ingin kalian tinggal di sini. Ngomong-ngomong, Emily, aku juga membeli beberapa villa di sini. Satu untuk Victoria dan satu untukmu. Mendengar ini, Emily membeku di tempat. Apakah tamu, Anda ingin membelikan saya satu villa di sini? Petik 2 Jordan mengangguk sambil tersenyum. Ah. Emily menjadi bersemangat dan memeluk Jordan di tempat. Dia bahkan mencium pipi Jordan dan berseru, Terima kasih, Jordan. Kamu yang terbaik. Merasa sangat canggung, Jordan dengan panik menyekat tempat di pipinya yang baru saja dicium Emily. Jika kakakmu melihat itu, dia akan mengabaikanku bahkan jika aku menghabiskan sepanjang malam mencoba meyakinkannya. Namun, Emily sangat berani dan liberal. Dia berkata, Haha, tidak apa-apa, aku sudah menghapus riasanku dan aku tidak memakai lipstick apapun. Pergi saja, tekan. Jordan memeriksa cermin dengan hati-hati dan berjalan keluar, hanya setelah memastikan bahwa Victoria tidak bisa mengatakan apa-apa. Di luar kamar masih gelap. Jordan menyalakan senter ponselnya dan perlahan menuruni tangga. Dia kemudian berbisik di villa yang kosong, Victoria, aku di sini. Ketika Jordan datang ke ruang tamu di lantai satu, Victoria yang duduk di sofa juga akhirnya mengeluarkan remote control dan menyalakan lampu di ruang tamu. Lampu menyala dan Jordan melihat Victoria lagi. Dia tampak jauh lebih kurus kali ini dibandingkan saat mereka bertemu, tapi dia tetap anggun seperti biasanya. Victoria mengangkat kepalanya untuk melihat Jordan, tetapi setelah melihatnya, dia memalingkan muka dengan tatapan licik sebelum berkata, ini rumah Russell. Itu ilegal bagimu untuk menerobos masuk seperti ini. Jordan tidak berharap Victoria menegurnya karena perilakunya begitu mereka bertemu. Jordan tahu Victoria pasti kesal padanya, jadi dia cepat-cepat berlari untuk memegang tangannya. Dia berkata, Victoria, aku minta maaf karena tidak bisa menghabiskan waktu denganmu akhir-akhir ini. Ini adalah kesalahanku, tolong jangan marah padaku lagi, oke? Victoria mengibaskan tangannya dan berkata dengan dingin, Tuan, still, tolong hargai dirimu sendiri. Aku, aku tunangan Russell sekarang. Jordan melihat ke bawah dan tiba-tiba menyadari cincin yang dikenakan Victoria di jari manisnya saat ini. Saat dia melihat cincin itu, hati Jordan runtuh gelombang. Cincin ini, bukan yang kuberikan padamu. Apakah dari Russell? Apakah Anda benar-benar menyetujui proposal Russell? Petik 2 Victoria sebenarnya telah menyetujui proposal Russell. Pernikahannya dengan Russell bukanlah lelucon. Dia serius tentang menikahi Russell? Victoria tidak berani menatap langsung ke Jordan. Sebaliknya, dia melihat ke tempat lain dan berkata, Ya, saya akan segera menikah dengannya. Hati Jordan sangat dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan melihat wanita yang paling dia cintai, mengenakan cincin kawin yang diberikan oleh pria lain, di jari manisnya. Jordan sekali lagi meminta maaf kepada Victoria. Victoria, apakah kamu bertingkah seperti ini karena anak-anakku? Saya dapat meyakinkan Anda bahwa baik anak Hailey maupun anak Lauren tidak dapat mewarisi properti keluarga saya. Hanya anak-anak kita yang berhak mewarisi aset saya. Apakah itu akan berhasil? Victoria berkata dengan dingin, aku tidak akan punya anak denganmu. Jordan mulai bertanya-tanya apakah itu karena Victoria mengetahui bahwa dia tidak subur. Bagaimanapun, Victoria sudah berusia 30 tahun dan telah menjadi nyonya Russell selama 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, Russell mungkin telah menghancurkannya sampai-sampai dia tidak bisa lagi memiliki anak, tetapi Jordan tidak akan pernah tahu. Victoria menjadi tenang untuk beberapa saat sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat Jordan. Aku bermaksud meminta untuk bertemu denganmu dan menjelaskannya dengan jelas padamu. Karena kita di sini, aku akan memberitahumu dengan jelas secara langsung. Jordan, ini sudah berakhir di antara kita. Kami sudah putus dan tidak akan ada akhir yang baik untuk kami. Kau dan aku berada di dunia yang berbeda. Kamu berasal dari keluarga kaya, sedangkan aku hanyalah anak yatim piatu. Lagi pula, kamu masih sangat muda dan aku lebih tua darimu. Aku juga pernah menjadi simpanan seseorang. Saya telah lama kehilangan kemurnian dan kesucian saya. Selain itu, kamu sekarang memiliki anak dengan dua wanita lain yang muda dan cantik, dan lahir dari keluarga kaya juga. Kamu sebaiknya tinggal bersama ibu anakmu dan memberinya keluarga yang lengkap. Ketika Jordan mendengar kata-kata Victoria, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Victoria, omong kosong apa yang kau ocehkan? Kau ingin aku putus denganmu dan kembali bersama Hailei Chamden? Bukannya kamu tidak tahu berapa kali dia menyakitiku? Petik 2 Adapun Lauren, dia memang wanita yang luar biasa, tapi aku tidak punya perasaan sama sekali padanya. Tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menandingimu? Victoria, aku tidak pernah terganggu oleh masa lalumu, jadi maukah kamu berhenti memikirkan masa lalu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!